Intro Oke kembali lagi bersama saya di channel youtube saya Kor Lebah Di video kali ini kita akan mencari keliling bangun di samping Bangun di samping gambar apa? Yap betul gambar belah ketupat ya Belah ketupat dan sebuah trapezium sama kaki nih Oke bagaimana penjelasannya? Simak video selengkapnya berikut ini Oke yang namanya keliling kita ngitung bagian luarnya aja Oke bagian luar tuh berarti yang ini 28 Kemudian nanti kita nyari yang ini Nyari yang ini itu ya Kemudian nyari yang ini nih Ini Ini Dah itu aja tuh Yang namanya keliling cuma ngitung luarnya aja Oke sebelum saya lanjut pembahasan Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan gambar loncengnya Serta follow instagram saya di Echikorloba underscore Oke saya ambil satu buah segitiga dulu nih Yang saya arsir yang ini nih ya Oke ini yang saya arsir Ini merupakan gambar segitiga Oke gambar segitiga Dimana bagian alasnya adalah 6 Kemudian bagian tingginya adalah 8 Karena ini Belah ketepat mah Atas sama bawahnya sama Kiri sama kanannya juga sama Kalau kesini 6 Otomatis kesini 6 Kalau kesini 8 Otomatis kesini juga adalah 8 Berarti ini 8 Nah kita pengen nyari sisi miring Berdasarkan teorema Pitagora Sisi miring adalah sisi terpanjang Sehingga tengah-tengahnya Ditambah 8 Ditambah sama 6 Masing-masing dikuadratin Ada semut lewat Oke ya Ini sisi terpanjang Karena miringnya 8 dikuadratin 64 Ditambah 6 dikuadratin 36 Kalau di jumlah jadi 100 Akar 100 adalah 10 Jadi sisi miringnya adalah 10 nih Sampai sini mudah-mudahan paham Sisi miringnya berarti 10 ya Tuh saya tulis tuh 10 Oke Saya sudah tulis Sisi miringnya adalah 10 Nah kalau menandakan dia itu sama Biasanya pakaiin tanda petik Tuh Berarti dia 10 Otomatis ini juga 10 ya Karena pakai tanda petik Berarti dia menandakan dia itu sama Ini juga Ada tanda petiknya berarti dia sama 10 juga Ini juga ada tanda petiknya berarti dia 10 Oke Ya Oke ini saya ambil garis kesini nih Ya Ini 8 ya Kan dia tinggi tuh Kesini Sama kesini otomatis sama 8 Nah Ini kesini berapa nih 6 Kan tadi saya bilang Ini kesini 6 Otomatis ini kesini juga 6 Ya Ini kesini 6 Ini berarti otomatis Karena yang atas Dengan yang bawah Mestinya sama Berarti sini juga 6 Paham ya Nah ini juga saya Tarik garis Sebagai tinggi Kesini tinggi 8 Kesini tinggi 8 Otomatis kesini juga tinggi 8 Gak mungkin beda Ya Sama tuh 8 8 8 8 10 Berarti 6 juga kan Karena kan 8 10 6 8 10 6 Triple pitagoras 8 10 nih Yang miring tuh Kan ini bagian ini kan Tuh sama Tuh Oke Berarti dia juga 10 dong 10 8 6 10 8 6 10 8 6 6 Ditambah 6 Adalah 12 ya Oke Sedangkan dari ujung sini Ke ujung sini nih Adalah 28 Tuh Totalnya dari C Ke D itu 28 Kepotong 6 Kepotong 6 Sisa bagian tengah nih Tuh Sisa bagian tengah Berarti tinggal dikurang aja ya 28 Dikurangin 12 28 Dikurangin 6 Dikurangin 6 Sama aja 6 sama 6 Jadi 12 kan 28 Dikurangin 12 Yaitu Berapa 16 Betul ya Ini berarti 16 nih Dari sini ke sini 16 Oke Dari sini ke sini 16 Otomatis Dari sini ke sini Juga ngikutin Jadi 16 Tuh Paham ya Mudah-mudahan Paham Karena saya ngejelasinnya Bener-bener Bikin Mungkin kalian ngerti Dengan bahasa yang sesederhana mungkin Tadi saya bilang Yang namanya keliling Tinggal tambah-tambahin aja Oke Kan tadi saya bilang Dari C ke D ya C ke D berapa 28 ya Oke Kemudian ditambahin Belok tuh Tambahin 10 Oke Tambahin belok lagi ke sini nih Nah ini 16 kan Oke Tambahin Kesini 10 Kesini 10 Kesini 10 10 Ada 3 ya 1 2 3 Oke Saya ulangi sekali lagi Jadi nambahin kesini 28 10 16 10 10 10 10 Nah tuh hasilnya tuh Nah tinggal kita jumlahin hasilnya berapa Kalau saya jumlahin hasilnya 28 tambah 10 Tambah 16 Tambah 10 Tambah 10 Tambah 10 Tambah 10 Adalah 84 Jangan lupa satuannya cm Karena semuanya pakai satuan cm Jadi keliling bangun di samping adalah 84 cm Ini termasuk soal hots ya Silahkan ditonton ulang berkali-kali Sampai benar-benar paham Kalau belum paham Tonton lagi Biar berkah ilmu kalian Bagikan video ini ke teman-teman kalian Oke Terima kasih Sub indo by broth3rmax